Kepala Badan Sar Nasional Marsikal Madia TNI Kusworo meninjau posko gabungan penanggulangan bencana longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 28 Maret. Kusworo memastikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor berjalan optimal di tengah berbagai kendala. Menurut Kusworo, kendala utama pencarian adalah kondisi cuaca karena curah hujan masih tinggi. Selain itu, kendala lain berupa akses menuju lokasi longsor yang terbatas. Hari keempat ini ditemukan tambah tiga lagi. Jadi kita masih tiga lagi. Tentunya ini sangat kita terbantu dengan cuaca yang ada. Memang kendala yang ada di hari-hari sebelumnya salah satunya adalah cuaca, terus juga dengan pedan yang hanya bijaknya dicangkuk orang terbatas. Sementara kondisi di lapangan itu masih labil. Sementara itu dari tiga korban yang ditemukan hari ini diketahui identitasnya, yaitu seorang laki-laki, seorang perempuan, dan satu anak perempuan. Rencananya pencarian hari kelima akan dilanjutkan dengan menggunakan hasil pemetaan drone. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.